Intro Eh, gini kali baik hidup Capek kerja orang gak ada Kerja dari pagi sampe malam, malam sampe pagi Sekali deposit langsung kalah Eh, gini kali lah kerja Hidup pun gini kali, takdir gini kali Atau aku jadi buat film aja kayaknya Sedap juga ya Tukang parkir, Nek Aji Pinggir kiri kiri wak kiri Oh kelas kali aku kayaknya kalo pake pengen film nih Tapi kalo tukang parkir Nek Aji Ah, umum kali kayak tukang bubur Nek Aji juga lah Tungang parkir Nek Sibaya Kayak mana tuh parkirnya ya Orang rute pendakian pula Sunyi sepi malem-malem gini Jaga sendiri Ngepus kalah, depo kalah, rugi, uang abes, hutang banyak Eh, mati kali wah Udah mirip aku sama kayak kawan kudahan Kerja lembur bagai kuda Tapi uangnya gak ada Cocok juga tuh jadikan judul film ya kan Cocok juga nih telepon kawan nih Tapi mau gak deh Ah bodo amat Del Mana wah Del Ah main-main lah sini wak Ronde sendiri aku co Sendiri, gue bayangkan aja Malam-malam kayak gini Ah, kalo bisa lah sini lah Ya suntuk kali ya gue nih co Ya Apa aja lah cerita-cerita ya Entah cerita apa pun jadi Cerita-cerita masa depan Entah jual NASA Entah terbang ke bulan Beli Jupiter ya kan Jupiter MX pun jadilah ya kan Planet Jupiter MX Mantap lah Ya kalo bisa sekarang kau marilah Ya kalo bisa cepat Iya wak suntuk kali ya wak Ah ah Ya cepat kau lah Gerak cepat Oke Makanan pula kau pikirin Uang gua gak ada co Udah yang penting kau kemari Ada gaknya tuh takdir kita lah itu Makan-makan enggak enggak gitu Ah Oke mari kau ya Oke Semayang ada kawan Tinggal nunggu kawan senasib Bisa ngadu nasib Mayan ya kan Tidaknya gak sepi-sepi kali malam nih Nunggu ya gue lama juga ya Suntuk juga aku Atau aku main jarket aja kamu enggak Bisa belajar aku ini kan Dada kayak camp-campuk gini Lama kali pun padel nih Tepat mana lah anak tuh Rumah kepleset penyampe cok cok Mak menghubungkan bah Gak berdering lagi di telepon Udah lah Men-men-men kentongan Awak ya kan Entah kawan kayak mana nih Sepi kali malam nih Kawan pun kayak Kayak sayur kayak lontong Melempem malam-malam Assalamualaikum Lama kali kau cok Walaikumsalam Kenapa ada telepon aku? Suntuk aja aku Kau tiap hari suntuk Ya kayak mana lah Hidup kayak gini Udah takdirnya kayak gini Jaga kau apa nih? Iya Sendiri Mana kawan kau? Sendiri Gak kawan sendiri Sendiri Nah Paham ya kau Paham sekali Kenapa kau telepon aku udah jadi? Suntuk aja gue sendiri Kau bayangkan ya lah Aku kerja nih kan Kerja aku dari pagi sampe malam Malam ke pagi Pagi ke malam lagi Gak ada duitnya Bagus lah tuh Kukiran aku udah depo nih awalnya Kukiran menang Kau asyik itulah Ya Kita gak tau Tau obat apa kau? Ya Kalo dapetnya takdirnya aku dapet menang Dua kali lipat mau kau setengah Bagi nanti lah Bagi nanti lah Eh gitu ya kau Lumayan Makan siang Makan malam lepas Kayak gini kan Kayak kita-kita gini Mana ada lagi Betul juga sih Betul lah Kayak gini kan hari Suntuk ya Gini-gini aja hidup gue tengok Ya macam Gak ada perubahan Terus Tidaknya jadi Tramen ya kan Berpijak-pijak orang yang kecil-kecil Duduk gue di warung sana Jadi Gak hidup nasib lagi sama Masyarakat tuh Gak ada yang Satupun yang Gak ngasih motivasi Gak siapa Gak apapun Gak hidup nasib Ada orang itu Datang sini Alah aku kira menghasilkan Upaya sama ya Aku tengok Gak Kau pikir-pikirlah Aku udah gak ada duit Suntuk malem-malem Kalo Kalo ada aja duitku gak payah Aku panggil kau Tinggal beli aku makanan Makan diri aku udah Tidur aku sini Ini uang pun gak ada Kok bagus uang gak ada Aku hutang banyak Samanya Mirip-mirip 11-12-nya Berapa hutang kau? Jangan banyak-banyakan Nanti jadi Ini kita Indonesia good talent kita Hutang terbanyak di Indonesia Bisa nominasi Jangan Gak boleh gitu Hidupnya gini lah Gak kayak Aku tengok itu Banting kali gitu Tagdir kita sama Tagdir orang itu Banting kali Mungkin Kau tengok gini lah Kau tengok artis Papanatas Dia apa mau Jangankan Nasi Padang Mobil apa mau Gitu dia beli Kayak beli nasi Padang Apa beli nasi Padang Kayak beli mobil Mikir lagi Lapernya jam 3 Makannya jam 4 Jamak Jamak Kalau mau ada duit Jamak Ya gimana lah Mungkin harus duit Nakieri Pemain Ni anat Mungkin Nasi Nasi Tengah Mungkin gara-gara masa lalu kita nih, dari kecil bandel kali, gak mau sekolah, gak mau kuliah. Gila nih, nasibnya. Coba kita dulu, apa, sekolah, kuliah kan? Kayak, kawan-kawan kita. Ini kalau kita udah jadi pejabat. Pejabat pun gak di-open-opennya kita. Itu lah, jadi nasib. Syukur-syukur. Itu pun kalau ada kerjaan. Awak udah males sekali nih, jadi nasib. Kau tengok lah nih, Kak. Gak ada aku rapi-rapinya. Males sekali aku. Kau bikin lah rapi sikit. Males aku capek aku. Mau buat film aku. Film apa lagi? Tukang parkir naik si bayak. Nah, itu lewat. Pak Kadesh. Aku kemarin dimarahi. Ah, mana tau dia lewat, ngasih makanan. Kita gak tau takdir. Iya. Coba lo gak rapi. Coba mana mau ngasih apa? Ya, mana tau dia sekalian nasib hati. Ini makanan untuk kalian. Apalagi lingkungan kau. Aduh. Aduh, dapet. Ah, males lah aku. Buat lo, rapikan sikit baju kau. Gak pandai, Gu. Gak bisa aku rapi-rapi. Ya, aku gini. Aku rapi-rapi kerjanya malam. Bukannya ada yang cewek ngeliatin. Sama aja. Sama aja. Paling pun cewek-cewek goib lah. Kunti lana yang ngeliatin aku. Apa aja, aku kayaknya suka sama aku. Iya, sih. Payak aja sekarang. Nah, dikerjaan susah lagi. Ini gara-gara ngapan ya? Nah, nasib orang itu memang berbeda-beda. Betulah. Kenapa gak kita yang diatas, coba? Hmm? Kenapa gak kita yang diatas? Iya, sih. Coba kita bayar duit. Apa yang mau kau beli? Ini bisa lah. Rumah. Mobil. Ini rumah ada kok? Numpang. Kontrakan kau udah kok bayar? Nunggak. Alah. Distrik masih hidupan? Nunggak. Ini yang mau lagi nyari kawan. Bisa ngutang. Aduh. Pergi ke warung sana. Banyak lah ilasan masyarakat tuh. Ada ilasannya. Ya, gak enaknya aku mengutang kawan. Dia pula ngadu nasib aja. Jadi aku mikir. Ini sebenernya siapa yang paling bebannya hidup? Sedih juga, ya kan? Ini contohnya nih. Ya. Enggak, kau paham lah, ya kan? Ya, setidaknya kita berbagi kisah lah gitu. Kelu kesah. Orang berbagi kisah? Berbagi kisah masa depan. Ini berbagi kisah nasib. Ya, kita kan gak tau. Mana tau dari cerita kisah gini kita termotivasi. Biar gak kayak gini lagi. Entah kapan tapi, ya kan? Iya. Tapi, kayak mana ya? Emang, gak ada duit kau lagi betul kok? Gak ada loh. Eh, duit 2000. Eh, pulang pulang gak lepas. Boleh, boleh. Garam pun gak dapat. Garam mana nih? Apa lagi? Apa-apa nih? Hehehe. Eh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Datang pula anaknya tiba-tiba. Dari mana? Dari mana kau? Masih. Baru pulang. Gini. Oh kok duduk pula kau udah aku suruh? Aku yang jaga nih. Ya aku ngebantik kau yang jaga malamnya. Oh iya juga. Makasih ya. Makasih. Gini baru kawan. Gak payah di telepon gak kayak kau. Gak payah di masjid. Gak payah di masjid. Gak payah di masjid. Ngari makan. Enggak kan? Ngadung aja dia sih. 19-19 ya. Gak boleh dikasih-kasih tau. Tiba-tiba dia sih. Gak ada. Gak ada. Apa ceritanya nih? Biasalah kalau orang. Biasalah. Jaga malam. Jaga malam kami berdua ada kumpul tau lah. Ngobrolnya masalah hidup biasanya. Masalah hidup. Kisah kehidupan. Kami gak mengeluh. Kami berbagi kisah ya kan? Berbagi kisah pahit. Merenungi takdir gitu ya. Masalahnya masuk nominasi ini. Gitu lah. Nasi terus jadi. Gak bisa kami buat film nih kayaknya. Hmm. Kayaknya bisa jadi. Apa ya? Iya lagi dan nih kalau kita buat film. Ya bagus. Lalu coba seandainya dulu kalian. Sekolah tuh baik-baik. Bagus-bagus. Hidup lurus-lurus aja. Udah aku tes Bil. Udah aku tes. Sekolah aku baik-baik. Gak sampai seminggu cok. Bosen. Itulah. Bertahan aja dulu. Kapan kau sekolah baik? Ya dulu. Cabut sama aku. Hmm. Sepilih. Keras satu SD aku baik-baik ya. SD itu anak kecil masih. Ya. Istidaknya aku udah pernah baik gitu. Meskipun aku kecil. Itu gila. Sepilih kali gila sama anak SD. Kayak gini jadinya. Setiap malem merenungi. Nasib. Ngoci-ngoci sendiri. Berkeluh kesal. Coba seandainya dulu baik-baik. Bagus-bagus. Sekolah. Ya gimana lah. Udah tak. Muka tanah kini. Muka tanah kini. Gini. Kami kayak gini udah takdir kita lah ya. Apa mau buat coba? Enggak. Sobat seandainya dulu bagus-bagus aja. Paling kan gak kerja kayak gini. Contoh lah anak nih. Bagus-bagus aja dari dulu. Bisa kuliah. Bisa sarjana. Sekarang kerja di kantor kan lumayan. Kenapa? Kamu punya duit. Gila sama kami. Kekuatan orang dalam. Itu berkibar itu. Kami ini apalah. Kan kan orang dalam. Orang luar aja gak ada. Gak ada. Orang tua kan cuma support. Gitu kan kembali ke kitanya. Gak ada itu support-support. Tapi ya juga ada juga sih. Sorry, sorry, sorry. Seandainya lu. Kamu kerja dimana sekarang? Kantor lah. Kantor apa kau? Ada produksi. Fabrik. Telur. Sesuatu. Aduh. Bidang media lah. Udah enak lah. Udah enak kok ya sekarang. Finansial kok aman berarti? Enggak juga ya. Ya. Sama aja kalau finansial gak aman ya kan. Utang? Alhamdulillah gak ada. Contoh kayak kami. Wih. Kerja aja di kantor. Utang gak berani. Ya. Hidup tenang itu dengan bebas hutang lagi. Nanti kita tes. Kalau kita ada hutang nih, dia kayak tertantang dia. Ada yang ngejar dia. Jadi kayak mana caranya kita? Lari. Bukan bayar. Beda dia. Sampai kapan mau lari dari kenyataan? Ya sampai capek lah. Kalau capek berhenti. Gak capek kok bisa berhenti. Yang gitu lah prinsipnya. Coba renungi dulu yang dulu-dulu itu. Benerlah kami kan ngerenungi nasib nih cu. Kami ini bukan sekedar. Apa namanya? Mengadu nasib. Bukan merintih apa. Merintih dengan kerasnya hidup. Bukan. Jadi? Berenungi nasib yang jelek-jelek nih. Kenapa kami bisa kayak gini? Itu lah. Takdir kami dulu dulu. Kami... Mau kami buat apapun. Tetap gini kami. Iya. Mau apalagi ini? Kalau udah takdir. Gini coba. Gini, gini Bill. Takdir kau, takdir kau. Rezeki semua segini. Yaudah membuat. Kau jadi apapun segitu juga. Nyalan. Ya kan gak jadi alasan. Yah. Bukan jadi alasan. Ya itu yang kupahami tentang takdir. Jadi sampai... Sampai nantipun semua itu menyalakan takdir aja. Ya, menyalakan takdir. Kami ikuti takdir. Gitu. Takdirnya jadi satpam-satpam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana, Wak? Datang lagi nih. Apa ya, Wak? Menghasilkan ini? Ada, Dude? Salam dulu. Oh iya. Salam. Salam. Masa tamu yang dikasih duduk? Wee, bang. Duduk dong. Walah, walah. Situ. Biar aku sini. Oh iya. Salam dulu. Ah, rame ya di malam li. Biasanya juga cuman geming. Gita, Wak. Janualku pula hari ini. Dirikan ya, Wak. Bapak harus sini. Dalam mengajumpa. Gimana aja, Wak Ren? Pengkampung. Gapain dikampung? Entah, Lom. Di sini kan aku jadi... Bebani diri sendiri. Kamu kan setidaknya aku bisa bebani orang tua. Beban kampung. Jadi setidaknya gak bebannya ke aku lagi. Lumayan. Pulang tuh gak bawa kebahagiaan ya. Ya gak tau lah ya kan. Antar kebahagiaan enggak itu gak tau. Aduh. Kezayangan orang tua lah. Ya, bisa jadi. Gimana dipu kita? Kalah, Wak. Astagfirullah. Ya, abis aku udah... Kok bayangkan kerja pagi sampai malam-malam, sampai pagi putar-putar terus, tiap hari kayak gak tidur. Itulah keberkahan gak ada dalam hal-hal yang... Ya. Asyik kakek Jeyus, Wak. Paham orangnya. Ini kan. Kalau memang aku pasang sekian, rupanya takdirnya aku menang. Hmm. Lumayan. Bisa dibagi. Bermain-main. Kalau takdir itu memang udah kayak gitu, mau gimana coba? Ya, kalau takdirnya gak menang, apa buat? Ya, takdir-takdir kayak gitu, caranya gimana? Nggak dipikirkan? Ya gimana lagi. Udah nasib tuh. Kan kita karena... Itu kan jalan pintas. Gak jalan pintas. Jalan pintas. Jalan pintas. Jalan pintas. Jalan pintas masuk neraka kayaknya. Gimana gila. Bahasa apa? Enak kali? Biasalah rintihan-rintihan. Rintihan malam. Curahan malam. Curahan malam. Merenungi nasib. Mau ke dukun lo? Apa? Menggadakan duit kau? Perwek besar nih. Iya, kau ke dukun dia. Apa-apa. Kepang Nisa itu gak pernah. Aduh. Betul banget. Udah dibahas kemarin. Udah itu udah dibahas. Udah dibahas tentang dukun. Dia mau pergi ke dukun. Terus kami nasihati lah sama maaf. Gak jadi kau. Udah sakit kepala gue. Mungkin lah. Bilang lah. Kita sampaikan lah sedikit nasihat. Entah diterima, entah enggak. Entah pergi, entah enggak. Tau lah. Ini enggak kau ke dukun. Ke dukun pun uang lagi. Ngutang sama siapa coba kau? Inilah abangku tercinta. Apa juga korbannya. Lagi apa tadi? Takdir. Apa takdir-takdir? Takdir hidup. Mana lagi ya kan? Inilah. Hansit. Jadi hansit nih takdir. Takdir. Abang ke takdir kan? Jadi. Ya kaki. Untuk apa lagi diusah-usahakan? Gak usah-usahakan kali lah gitu. Kami datang belum di daging ini apa lagi? Gitu rupanya. Kalau saya takdir. Gak tau. Ya pemahaman kami gitu. Abang buat. Apalagi orang udah jadi penyabat orang-orang tuh. Ya itu makanya. Karena sepintas kita tahu takdir ya. Gini-gini aja. Gitu-gitu aja ya. Mana kita duduk masalahnya. Ya pentingnya kita bahas dulu takdir itu gimana gitu loh. Ya memang banyak. Emang takdir tuh? Takdir itu. Kalau lebih dikenal ya. Dalam bahasa syariahnya itu dengan istilah koda dan kadar. Pernah dengar? Kodo dan kodar. Oh. Kayak rukun iman tuh ya? Nah. Rukun iman yang ke-6 apa? Masih ingat lupanya? Ingat kok. Aku rukun iman aja tapi aku lupa. Takdir iman yang ke-6. Rukun yang terakhir. Rukun iman yang terakhir. Berarti ke-6. Percaya? Apa tadi? Takdir. Ya percaya kepada takdir kan. Percaya kepada takdir. Takdir baik dan takdir buruk. Kamu pernah dengar itu kan? Waktu-waktu kecil kita dipelajari tentang takdir itu. Waktu-waktu ngaji lah ya. Kodo dan kodar. Kodo dan kodar. Kalau kita bahas tentang takdir itu tak terlepas dari dua hal ini. Kodo dan kodar. Kalau kita definisikan satu. Berarti itu mencakup. Kalau kita bahas kodo maka itu termasuk kodar. Kalau kita bilang kodar itu termasuk kodar juga. Tapi kalau misalnya kita gabung. Antara makna kodo dan kodar itu berbeda. Kalau kita definisikannya. Kita akan berbicara takdir. Kalau kita sebut takdir itu sebagai kodar. Maka maknanya adalah. Suatu ketetapan yang telah Allah tetapkan. Berarti Allah itu telah tetapkan itu. Baik itu berupa penciptaan. Peniadaan. Nah itu telah Allah tetapkan sebelum. Manusia diciptakan. Tapi kalau kita maknakan kodar. Maka kodar itu artinya adalah. Sesuatu yang telah Allah ciptakan. Sebelum zaman azali. Tahu gak zaman azali itu pak? Gak tau lah. Gak tau lah. Apa nih zaman-zaman. Banyak kali ya. Yang sederhana aja lah. Yang sederhana. Sebelum. Ini udah malam nih. Sobar-sobar santai. Sebelum. Sebelum kita diciptakan. Sebelum kita diciptakan. Oke oke oke. Azali itu sebelum manusia diciptakan. Sebelum Nabi Adam diciptakan itu. Itu udah ada. Azaman azali namanya. Sebelum Nabi Adam itu berarti kita udah ada. Udah ada. Ya udah. Udah ada berarti. Dengar dulu penjelasan. Jangan mutong aja. Oh pun satu juga. Iya. Ya. Aku gak tau lah. Masalah ini. Oke oke oke. Siap siap. Lanjut. Rasulullah itu bersabda dalam hadisnya. Yang bunyinya itu kayak gini. Kira-kira bunyi hadisnya gini. Artinya. Sesungguhnya Allah itu. Kataballahu. Maqadiral khalaiq. Qablaan. Yakhluku. Al-Arb. Wassama. Demikian artinya. Yakhluku. Yakhluku. Sama. Wati wal-Arb. Bi khumsina. Al-Fasana. Demikian artinya kira-kira. Yang mana bahwasanya Allah itu telah menuliskan. Telah menetapkan segala sesuatu itu. Takdirnya makhluk kita ini. Takdir Bang Bili. Takdir Padil. Takdir Bang Haris. Semua kita ini telah diciptakan. Telah ditetapkan. Apalagi. Gak ada. Iya. Latu. Jangan sepilih. Awak lagi jelasin lagi. Itu pula. Ini keras nih ya. Tinang. Ini keras nih. Tetap apa yang ada di langit dan di bumi. Allah itu telah tetapkan. Allah itu telah tuliskan. Di mana Allah tuliskan. Di lahul mahfuz. Tahu gak. Lungan mahfuz. Apa tuh. Apa tuh. Bahasa apa ya. Bahasa Indonesia aja lah. Ya. Bahasa ini. Bahasa Inggris lah. Bahasa Inggris lah. Tidak. Ya kitab. Macam kitab itu. Cuman Allah telah menuliskan itu gitu. Telah menuliskan. Sebelum. Lima puluh tahun. Lima ribu. Lima puluh ribu tahun. Dicitakannya. Manusia itu Allah telah menuliskan ketetapan dan takdir kita masing-masing. Kira-kira demikian lah. Bukan masih belajar. Maka oleh sebab itu. Apapun yang telah Allah tuliskan di permukaan bumi ini. Apapun Allah yang telah tetapkan di permukaan bumi ini. Pasti itu sudah Allah tahu gitu. Karena ada rangkaian tuh. Rangkaian takdir itu. Berkaitan tentang takdir. Ada empat rangkaian. Yang pertama. Banyak hal itu. Empat lagi. Dengar dulu. Ini sederhana nih. Kukira takdir itu tuh. Enggak. Enggak. Kukira takdir itu ya. Ngikutinya jangan rupanya. Ada empat lagi. Kita memang mengikuti. Cuman kan kita harus tahu dulu tentang ilmu dan takdir itu. Jangan nanti kumpul pula. Bilang-bilang sikit. Takdirku memang kayak gini. Takdirku memang kayak gini. Gak ada usaha. Makanya tadi kayak bilang. Jadi sapam ini takdir. Mungkin kau. Yang pertama itu. Yang pertama itu. Al-ilmu. Yang kedua itu. Al-kitabah. Yang ketiga itu. Al-masyia. Dan yang terakhir adalah. Al-khalq. Yang pertama apa? Al-ilmu. Yang kedua. Al-kitabah. Yang ketiga. Al-masyia. Dan yang terakhir adalah. Al-al-khalq. Coba artinya apa nih? Kita gak paham. Al-ilmu tahu aku. Al-ilmu ilmu dah. Itu aja. Dan nanti. Oke. Cuma satu yang tahu. Oleh sebab itu. Makanya kita harus berilmu dulu. Dan kita bahas itu satu-satu. Tentang apa itu. Rukun dari takdir itu. Gimana. Gimana. Bisanya jadi takdir itu. Ataupun penetapan. Ketentuan-ketentuan hamba itu. Dari mana ya. Dari empat ini. Allah telah menentukan. Allah telah menentukan. Tengah. 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 Tengah.